Intro Hai everyone, welcome to UBR Times Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap Film Helpless versi UBR Times Suatu hari terdapat sepasang kekasih yang berencana menikah Sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat menggunakan mobil Sang pria bernama Moon Ho dan wanitanya bernama Kang Son Yong Di tengah hujan mereka berhenti di rest area Moon Ho keluar untuk membeli sesuatu Sementara Son Yong tinggal di mobil Ketika Moon Ho balik ke mobil untuk memberikan kopi Dia tak melihat Son Yong lagi di mobil itu Dengan segera Moon Ho mencarinya ke rest area sekitar Mencari kesana kemari, Moon Ho tak kunjung menemukannya Hingga melaporkan kejadian itu ke kantor polisi Tak mendapatkan kelanjutan, Moon Ho tampak marah di kantor polisi tersebut Dalam perjalanan pulang, Moon Ho menelpon ayahnya Lalu mengabarkan kalau mereka tidak jadi ke rumah sang ayah Dengan alasan Son Yong sakit Setibanya di rumah, dengan kaget Moon Ho melihat keadaan rumah yang sudah berantakan Di saat panik itu, Moon Ho mendapat telpon dari temannya Tak lama mereka pun bertemu Toro selaku temannya yang bekerja di bank Sempat menelpon Son Yong ketika di rest area tadi Saat telponan itu, tampak gelagat Son Yong sangat ketakutan Seolah ada sesuatu Bertemu dengan Moon Ho, Toro lalu memberitahu Tentang nama Kang Son Yong ketika ingin membuat kartu kredit Beberapa hari yang lalu Diketahui nama tersebut terdapat catatan riwayat kebangkrutan Tentu saja, mendengar itu Moon Ho kaget sekaligus bingung Toro juga memberikan surat pembebasan yang pernah dikirim 4 tahun yang lalu Moon Ho yang semakin bingung Seketika dia teringat kebersamaannya dengan Son Yong Esok harinya, Moon Ho mendatangi tempat Son Yong bekerja untuk mencari tahu Di sana, Moon Ho juga meminta CV calon istrinya itu kepada pekerja di sana Sesampainya di kantor di klinik hewan kepunyaannya Moon Ho mencoba menelpon beberapa kantor yang terdapat di CV Son Yong Namun, Moon Ho dibuat semakin bingung Karena perusahaan yang tertera mengakui bahwa Son Yong tidak pernah bekerja di sana Tak lama, karyawan Moon Ho yang merupakan teman lama Son Yong Mendapatkan alamat dari seseorang lalu menuliskan alamat tersebut Setelahnya, Moon Ho mendatangi alamat bank yang didapatnya dari Toro Saat itu, pegawai di sana mengatakan bahwa Son Yong terakhir kali datang 2 tahun yang lalu Tepat setelah meninggal ibunya Son Yong juga mengklaim asuransi kematian ibunya Diketahui ternyata Son Yong hidup seorang diri dan memiliki kredit yang banyak kepada bank Kemudian, pegawai bank tersebut memberikan bukti berupa surat pernyataan yang pernah ditulis oleh Son Yong Ketika melihat tulisan itu, Moon Ho menyadari Kalau tulisan yang tertulis di surat pernyataan berbeda dengan tulisan CV yang didapatnya Dan yang lebih membuat mereka kaget, foto yang ada di CV dan di surat pernyataan berbeda Namun alamatnya sama persis Sontak itu membuat Moon Ho teringat tentang pertemuan pertama mereka Setelah dari sana, Moon Ho kembali ke klinik hewan Lalu menceritakan kepada Toro dan karyawannya Saat itu, Moon Ho yang menyadari bahwa Son Yong adalah orang yang berbeda Dia mengatakan, gimana pun ceritanya, kita harus menemukannya Di scene selanjutnya, kita akan diperkenalkan pada pemeran utama selanjutnya Dia adalah Jong Gun Seorang pengangguran yang merupakan mantan detektif kepolisian Hari itu, tampak Jong Gun sedang dibantu oleh mantan rekannya untuk mendapatkan pekerjaan Namun, Jong Gun tak menerimanya Di tempat lain, Moon Ho diberikan barang-barang Son Yong oleh pegawai tempat calon istrinya bekerja Karena Son Yong yang gak pernah masuk kerja lagi, dia pun dipecat Setibanya di klinik, Moon Ho berpapasan dengan langganannya yang biasa dipanggil Ibu Hodu Karena memiliki seengkor anjing yang bernama Hodu Diketahui ibunya Hodu ingin pindah karena dia hidup seorang diri Malam harinya, Moon Ho yang agak stres menghampiri Jong Gun yang sepertinya mereka kenal dekat Di rumah Jong Gun, Moon Ho memohon agar membantunya mencari Son Yong Jong Gun yang malas awalnya tidak berminat Namun pada akhirnya, Jong Gun menerima asalkan dibayar Yap, keesokan harinya Jong Gun memulai penyelidikannya Mengawali dari rumah Moon Ho, Jong Gun mengeluarkan keahliannya dalam mencari fakta Dalam pencariannya itu, kita akan dibawa pada Son Yong yang ternyata setelah mendapat telpon dari pihak bank Dia menuju ke rumah Moon Ho untuk membersihkan semua sidik jari di rumah Moon Ho Makanya keadaan rumah tampak berantakan waktu itu Merasa ada yang aneh, Jong Gun yang semakin penasaran meminta bantuan kepada rekannya di kepolisian Untuk mengecek nama Kang Son Yong Setelah mendapatkan berkas tentang Son Yong, Jong Gun segera mendatangi kediaman lama Son Yong Lalu mendapatkan barang-barang kepunyaan Son Yong dari tetangganya Setibanya di rumah, Jong Gun mengecek barang-barang yang didapatnya Yang mana berisikan perlengkapan kecantikan Besok harinya, Jong Gun mendatangi alamat klinik kecantikan tersebut Namun hanya mengetahui bahwa Son Yong terakhir datang pada tahun 2008 lalu Tepat di mana 2 tahun yang lalu Mendapatkan berkas baru dari klinik, malam harinya Jong Gun kembali menelaah Hari berikutnya, Jong Gun yang sudah mempunyai gambaran menghampiri Moon Ho Lalu menjelaskan bahwasannya, Son Yong yang asli telah lama hilang 2 tahun yang lalu Namun 2 bulan setelahnya, Son Yong kembali dengan orang yang berbeda Dan semua riwayat yang ada sekarang adalah palsu Artinya, Son Yong yang sekarang telah sengaja menggunakan identitas Son Yong yang asli Berdasarkan klaim asuransi kematian yang dicairkan Serta tiba-tiba Son Yong hilang, Jong Gun menduga Son Yong telah membunuh ibunya Dan hal itu dibantah oleh Moon Ho Esok harinya, Moon Ho yang galau berat mendatangi alamat yang dulu pernah didapat karyawannya Menanya kesana kemari, Moon Ho tak kunjung menemukan Namun tiba-tiba, seseorang menghampirinya lalu memarahi Moon Ho karena dianggap rentenir Moon Ho yang stres melampiaskan kekesalannya Namun setelahnya, orang yang memarahi Moon Ho beserta istri akhirnya membantunya Diketahui mereka ini adalah teman kecil Son Yong Lalu mereka melihatkan foto album ketika sekolah dulu Seketika Moon Ho terdiam saat melihat foto itu Di lain tempat, Jong Gun ke kantor polisi dan mendapatkan informasi Bahwa orang tua Son Yong meninggal karena kecelakaan Lalu mencoba berhutang demi bisa mendapatkan petak pemakaman terbaik untuk orang tuanya Jong Gun yang menyusul Moon Ho, mereka pun bertemu Lalu mereka pergi menemui ayah Moon Ho Disana, Moon Ho mengatakan kalau pernikahan mereka batal Mendengar itu, sang ayah marah begitu besarnya Semakin yakin tentang calon istrinya adalah Son Yong Palsu Moon Ho dengan tegas mengatakan kepada Jong Gun mereka harus menemukannya Di hari esok, Moon Ho mendapat informasi dari karyawannya Yang melihat foto di dalam barang-barang milik Son Yong Palsu Setelah ditelaah melalui foto, mereka mendapatkan satu nama perusahaan Melihat itu, dengan segera Moon Ho keluar klinik lalu melihat ke arah gedung tersebut Jong Gun pun segera mencari tahu di gedung perusahaan itu Namun tak mendapatkan apa-apa Ketika di perjalanan, Jong Gun menelpon Moon Ho untuk menanyakan perusahaan Kaulio dengan logo C Karyawan Moon Ho yang mendengar lalu mengatakan bahwa itu adalah perusahaan kosmetik Sontak Jong Gun teringat dengan barang-barang yang pernah didapatnya Lalu dengan segera menghampiri perusahaan tersebut Ternyata di gedung yang sama namun beda lantai Setibanya di sana, Jong Gun melihat-lihat foto yang terpajang di dinding perusahaan itu Dan akhirnya, Jong Gun menemukan foto Son Yong Palsu pada tahun 2008 yang bernama Cha Gyeong Son Lalu menanyakan kepada manajer perusahaan itu tentang wanita yang bernama Cha Gyeong Son Setelah lama berdebat, akhirnya manajer menceritakan Bahwasannya dulu perusahaan mereka selama promosi menerima formulir pendaftaran klien secara offline Dan saat itu, Cha membantu mereka untuk memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem Namun ada satu formulir yang tidak ada tempatnya Ya, satu nama itu adalah Kang Son Yong Yap, mendapat informasi itu, Jong Gun segera melaporkan hal tersebut kepada Moon Ho Selain itu, diketahui Cha pernah menikah sebelumnya namun sudah cerai Kemudian Jong Gun mencoba memeriksa daftar orang hilang di kantor polisi ditemani oleh rekannya Dan diketahui ternyata Son Yong asli hilang pada Juni 2008 di saat Cha masih bekerja di perusahaan kosmetik Sementara malam itu, Moon Ho yang di rumah kembali teringat tentang Son Yong palsu Namun tiba-tiba handphonenya berdering Dan telpon itu ternyata dari Son Yong palsu Namun Son Yong tak bersuara Di hari esok, terdapat koper yang tiba-tiba muncul ke permukaan di suatu sungai Dan hal itu membuat para pemancing di sana sedikit kaget Di rumah, Jong Gun menghampiri Moon Ho di rumahnya Lalu Jong Gun kembali mengatakan tentang dugaannya bahwa Son Yong palsu telah membunuh ibu Son Yong asli Serta membunuh Son Yong yang asli Namun lagi-lagi hal itu ditentang oleh Moon Ho Hingga mereka pun berdebat Setelah redah, seketika Moon Ho menanyakan tentang mantan suami Son Yong palsu Yap, mereka pun mencari mantan suami tersebut Setelah bertemu, mantan suami Son Yong palsu alias Cha lalu menceritakan Di scene ini, kita dibawa ke masa lalu Bahwa dulu Cha mengaku sebagai yatim piatu Karena diketahui setelah mereka menikah, ayahnya Cha mempunyai hutang kepada rentenir Rentenir yang mengetahui bahwa ayahnya Cha mempunyai anak Para rentenir selalu mendatangi Cha Hingga membuat mentalnya terganggu Hingga ketika Cha akan pergi, para rentenir membawa paksa si mbak Cha Suatu ketika, Cha sampai di kediaman saudaranya dalam keadaan memar-memar dan sepertinya telah Oleh para rentenir Saat ini, Moon Ho dan Jong Gun sedang bersama dengan saudara Cha yang dulu menampung mbak Cha Suatu ketika, Cha yang sudah bekerja izin cuti harus berobat karena sakit Dan diketahui, ternyata Cha ke rumah sakit untuk merawat bayinya Namun sayang, bayinya tak terselamatkan Tak lama, Moon Ho melampiaskan kekesalannya kepada Jong Gun bahwa Cha bukanlah pembunuh ibunya Sonnyong Malam harinya, dalam perjalanan pulang Moon Ho mendapat telpon dari teman lama Sonnyong asli Esok harinya, mereka pun bertemu Dari penjelasan teman Sonnyong serta mendapati foto berdua antara Sonnyong dan Cha Dapat digambarkan bahwa Sonnyong dulunya merupakan klien yang terdaftar di perusahaan kosmetik Cha mempunyai rencana untuk memanfaatkan Sonnyong yang hidup seorang diri dan tidak mempunyai keluarga itu Dengan mencari tahu tentangnya hingga menjadikannya teman Setelah mereka dekat, Cha melancarkan niatnya untuk membunuh Sonnyong Lalu mengambil alih identitas Sonnyong Makanya, Moon Ho selama ini mengenal Cha sebagai Sonnyong Kesokan harinya, Jong Gun mengunjungi rekannya di kantor polisi Untuk meminta bantuan agar mencari mayat Sonnyong yang hilang Namun rekannya beranggapan tidak ada pembunuhan kalau tidak ada mayat Sedikit berdebat, akhirnya mereka sepakat untuk mencari keberadaan Cha Malam harinya, Min Ho bertemu dengan Toro Asik menasihati Min Ho seketika Toro mengatakan Lupakanlah dia kawan, masih untung kalian belum nikah Ya, mungkin dia menemukan nama lain di suatu tempat Mendengar itu, Min Ho terdiam Setelahnya, Min Ho mencoba mencari daftar klien yang waktu itu di rumahnya Tak lama, Jong Gun datang Lalu tiba-tiba mengatakan Cha tidak akan menyerah Dia pasti membutuhkan identitas baru Hari besok, Jong Gun dan rekannya menemukan Cha mengunjungi sebuah toko baju Untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Lim Setelah diperiksa, diketahui ternyata daftar klien ketika di perusahaan kosmetik waktu itu ada dua wanita lajang yang tidak mempunyai keluarga Termasuklah si Lim Kemudian dengan segera, Jong Gun dan rekan mengunjungi kediaman Lim Di sana, Lim menceritakan kedekatannya dengan Cha dan mengatakan bahwa mereka akan menonton pertunjukan akhir pekan ini Serta menceritakan ada orang aneh yang selalu menguntitnya Suatu malam, Jong Gun dan Min Ho mengintai kediaman Lim untuk mengetahui siapa penguntit tersebut Dan tak berapa lama menunggu, Jong Gun melihat seorang pria menggunakan sepeda yang merupakan penguntit Mbak Lim Lalu menyerang hingga orang tersebut jatuh Mengetahui pria itu sering meneror Lim lewat nomor teleponnya hingga mengambil surat-surat Mbak Lim Jong Gun menanyakan hal tersebut Namun pria itu mengelak Lalu sontak berkata bahwa pria itu sering melihat seorang wanita di depan rumah Mbak Lim selalu mengambil surat-surat nona Lim Mendengar itu, Jong Gun melihatkan foto Cha kepada pria itu Yap, pria itu pun yakin bahwa Cha lah wanita yang selalu dilihatnya Hari besoknya di kantor polisi, rekan Jong Gun menyampaikan berita terbaru Bahwa telah ditemukan mayat di dalam koper yang diduga itu adalah mayat sonyong Hari itu juga hari di mana pertunjukan dimulai Pihak kepolisian yang membantu tampak sedang membawa dan mengawasi Lim dari kejauhan saat menonton pertunjukan tersebut Di tempat lain, Min Ho mendapat kabar dari karyawannya Bahwa ibunya Ho Do akan melakukan perjalanan dengan wanita yang telah mencarikannya seekor kucing Dan mereka akan bertemu di stasiun Yong San Min Ho sontak kaget saat mendengar kalau surat-surat ibunya Ho Do selalu dicuri Menyadari bahwa ibunya Ho Do tinggal seorang diri di desa Dengan segera, Min Ho mengejar ibunya Ho Do di stasiun Jong Gun yang juga mendapat informasi dari karyawan Min Ho bergegas menyusul Min Ho di stasiun Dalam perjalanan, Jong Gun mengabari rekannya agar membawa semua tim meluncur ke stasiun Yong San Min Ho yang saat ini sudah berada di stasiun mencari ibunya Ho Do di kawasan stasiun tersebut Ketika lelah mencari, Min Ho akhirnya melihat ibunya Ho Do Min Ho kemudian memastikan dengan melihatkan foto Cha kepada ibu itu Yap, benar saja Cha mengakui dirinya sebagai Lim Dan kembali berencana akan mengambil identitas ibunya Ho Do Ketika turun dari eskalator, ibu itu selisih dengan Cha Cha yang memanggil ibunya Ho Do dengan ketakutan bergegas pergi Dan Cha yang menaiki eskalator menuju lantai atas berpapasan dengan Min Ho Dengan rasa kesal yang terpendam, Min Ho menanyakan siapa sebenarnya sosok Cha Kemudian Cha mengakui bahwa dialah pelakunya Lalu meminta maaf kepada Min Ho Min Ho yang masih sayang lalu memeluknya Setelah mengetahui kalau Cha tak mencintai Min Ho Min Ho dengan sedih menyuruh Cha untuk segera pergi Dan memberi saran agar menjalani hidup sebagai dirinya sendiri Mereka pun akhirnya berpisah Di sisi lain, Jong Gun yang juga mencari melihat mereka berdua Lalu berusaha mengejar mbak Cha Cha yang berusaha melawan mencoba melarikan diri Yap, kejar-kejaran di stasiun pun terjadi hari itu Hingga tim kepolisian yang baru saja tiba segera mencari keberadaan si Cha Melihat kedatangan polisi, Min Ho kembali menghampiri mbak Cha Mengetahui Cha berada di parkiran lantai atas, Min Ho bergegas mengejarnya Di sisi lain, Cha yang saat ini terpojok tampak dia berdiri di pinggiran puncak gedung tersebut Jong Gun yang panik mencoba menenangkan Cha agar tidak bunuh Dari kejauhan, Min Ho yang melihat Cha lalu memanggilnya Saat Min Ho menghampiri, Cha akhirnya mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari puncak gedung tersebut Tentu saja hal itu membuat Min Ho menangis sejadi-jadinya Seolah tak terima orang yang sangat dicintainya pergi untuk selamanya Yap, dengan begitu cerita pun selesai Sebuah film dengan judul Heartless Film yang berjendari misteri ini rilis pada tahun 2012 lalu Heartless yang diadaptasi dari novel dengan judul Kasia ini menggait beberapa aktor kenamaan Korea Selatan Ada Lee Soon-kyun, Kim Min-hee, dan Cho Sung-ha Genre misteri yang disuguhkan mampu menyihir penonton untuk terus fokus saat kita menontonnya Hingga menjadikan film layar lebar ini masuk dalam top box office di awal penayangannya Ketiga pemeran dalam memainkan karakter dalam film begitu memukau Hadir dengan masing-masing pribadi yang berbeda Ketiga pemeran dapat dikatakan berhasil dalam memerankan karakter dalam film Alur cerita misteri yang bisa dibilang ringan ini diarahkan dengan baik oleh sutradara Byun Yongju Selain cerita dan perannya yang keren, pengambilan gambar dari film ini juga gak kalah keren sob Begitu banyak objek yang dihadirkan Dari Heartless kita belajar, bagaimanapun kehidupan kita, sepahit apapun dunia yang kita jalani Cobalah untuk selalu berusaha dan menjadi diri sendiri Karena seburuk apapun kehidupan yang kita jalani, terdapat sisi baik di dalam diri kita Entah itu keahlian, kemampuan, atau apalah itu yang terpenting Cobalah untuk selalu berpikir positif Karena dimana ada kemauan, disitulah ada jalan Oke, bagi kalian yang suka dengan genre misteri ringan, film ini sangat kami rekomendasikan Dan masuk kepada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Heartless 7,2 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times Kamsahamnida, bye-bye Terima kasih Terima kasih